Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video kali ini. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat. Nah di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman saya setelah menyelesaikan proses riset. Jadi di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya hal-hal apa yang biasanya saya lakukan setelah menyelesaikan sebuah proses riset. Jadi mungkin teman-teman semua juga sudah melakukan hal yang sama ya. Tapi di sini saya akan berbagi 5 hal yang saya lakukan ketika saya telah menyelesaikan proses riset saya. Baik kita mulai video kali ini ya. Oke hal pertama yang saya lakukan ketika telah menyelesaikan proses riset itu yang pertama adalah mengunggah data penelitian di Mendeley Data. Jadi pada awal-awal mengenal Mendeley ya. Jadi saya memanfaatkan fitur ini untuk mengunggah beberapa data yang saya pergunakan dalam riset atau hasil dari riset saya. Misalkan ada data yang sudah ditabulasi dalam bentuk Excel. Kemudian gambar atau tabel yang di, apa namanya, dari hasil tangkapan layar ya. Kemudian saya unggah ke dalam Mendeley Data. Mendeley Data ini itu adalah sebuah fitur dari Mendeley yang diberikan agar data penelitian itu bisa diunggah secara bebas oleh peneliti lain. Kemudian bisa dipergunakan juga oleh peneliti lain. Jadi agar data itu bisa dimanfaatkan oleh publik secara luas. Nah untuk cara menggunakan Mendeley Data ini, saya sudah menyusun videonya. Jadi teman-teman bisa melihat di arsip dari video yang saya unggah di YouTube ini. Jadi langkah pertama adalah mengunggah data kita ke Mendeley Data atau ke platform lain. Sehingga peneliti lain itu bisa mengambil data kita, kemudian memeriksa dan menggunakan datanya untuk proses riset mereka. Jadi langkah pertama yang saya lakukan ketika proses riset itu selesai adalah mengunggah data ke Mendeley Data. Tujuannya agar data tersebut bisa dimanfaatkan oleh peneliti yang lain. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan setelah proses riset kita selesai. Oke, ini saya dapat dari nago.com ya. Langkah berikutnya itu adalah menggunakan sosial media kita untuk mempromosikan hasil riset. Jadi ini artikel yang menarik dari nago ya. Jadi disebutkan di sini bahwa menggunakan platform media sosial itu merupakan sebuah jalan yang bagus ya untuk mempromosikan hasil riset kita dan membagikannya kepada audiens atau masyarakat secara lebih luas. Nah, yang menarik dari artikel di nago ini, poinnya itu adalah memilih kanal yang tepat. Jadi kan ada beberapa kanal platform sosial media ya. Misalkan di sini ada Twitter, kemudian ada Facebook, ada Instagram mungkin, dan seterusnya. Amin Dili memberikan beberapa cara ya. Misalkan di sini mereka membuat ada enam platform media sosial yang bisa dipakai dan masing-masing karakteristiknya seperti apa. Nah, misalkan di Twitter, kita bisa menggunakan platform ini untuk mentweet ya. Terkait dengan riset terakhir kita, misalkan sudah jurnal gitu, kita bisa berikan deskripsi sedikit, kemudian tautan untuk langsung menuju jurnalnya. Jadi memang ketika artikel kita sudah terbit, maka platform yang paling tepat itu adalah Twitter. Kemudian misalkan kalau LinkedIn, kita bisa menyampaikan hasil riset kita atau artikel yang telah terbit, kemudian mentag atau memasukkan salah satu nama riset yang kita kenal, agar bisa mereka baca hasil riset kita. Jadi misalkan kalau Facebook mungkin bisa mengupdate beberapa tahapan riset ya. Riset pertama, hasilnya apa, kemudian riset kedua, tahapan kedua, dan lain-lain. Jadi langkah kedua yang biasa saya gunakan itu adalah untuk mengunggah si riset melalui media sosial. Kemudian ada lima tips ya yang bisa dipakai untuk mempromosikan di media sosial. Misalkan dari Enago, sarannya itu adalah mengikuti atau menyukai ya figur terkenal atau organisasi yang ada di bidang riset kita. Kemudian mengupdate post kita secara reguler yang berisi ada gambar, video, atau hashtag mungkin yang relevan, dan seterusnya. Kemudian ada juga altmetric ya, untuk mengukur riset impact. Ada altmetric, ada juga kudos, dan seterusnya. Itu mungkin akhirnya kita bahas di lain kesempatan ya. Jadi langkah kedua yang bisa kita lakukan setelah menyelesaikan proses riset itu adalah menggunakan media sosial kita untuk mempromosikan secara efektif hasil riset kita. Jadi saya sudah menyampaikan dua hal yang saya lakukan, yaitu adalah mengunggah data di Mendeley Data, dan kemudian menggunakan media sosial. Oke, yang berikutnya tentu adalah mengikuti konferensi ya, atau seminar, atau workshop, dan seterusnya. Jadi fungsi dari mengikuti konferensi ini adalah agar kita bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil penelitian kita ke komunitas akademik. Agar dapat saran, agar dapat masukkan, dan seterusnya. Nah, biasanya fitur yang saya pakai untuk mencari konferensi itu adalah di easychair.org ya, di bagian Smart CFP ini, yang di mana kita bisa mencari beberapa kategori topik konferensi atau seminar yang bisa diikuti gitu. Misalkan di sini ada workshop on COVID-19 Ontologies 2020, itu submission deadline-nya 30 September, start date-nya, mulai konferensinya ya, itu 23 Oktober, dan seterusnya. Nah, di sini ada informasi tentang konferensi yang banyak ya, dan bila kita ingin mengikuti, kita bisa langsung klik di sini untuk mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian untuk topik, kita bisa lihat di posisi ini apakah memang riset kita sesuai dengan topik di konferensi ini. Kemudian lokasinya di sini ya, tapi pengetahuan saya meskipun ditulis lokasi, tapi karena mungkin masa pandemi, maka mereka akan dilenggarakan secara daring. Jadi salah satu fitur yang saya pakai untuk mencari konferensi yang tepat itu adalah easychair di bagian Smart CFP, dan banyak juga ada cara untuk mencari konferensi ya, misalkan dari Google, dan seterusnya. Nah, jadi silakan saja ya. Nah, jadi cara ketiga atau hal ketiga yang bisa kita lakukan setelah proses riset selesai itu adalah mengikuti konferensi, selain untuk dapatkan jejaring akademik, juga untuk sarana kita mendiseminasikan hasil pelitian yang kita lakukan agar dapat diketahui oleh komunitas akademik. Oke, itu tiga hal yang saya lakukan. Kemudian empat hal berikutnya itu adalah saya menggunakan platform LinkedIn ini untuk membangun jejaring akademik gitu. Biasanya saya ketika proses riset sudah selesai, tautan artikel itu akan saya berikan kepada beberapa riset yang saya kenal di LinkedIn. untuk kan teman-teman mengetahui ya siapa biasanya tokoh di bidang riset itu atau yang sudah menjawab sebagai asisten profesor atau profesor di bidang itu. Jadi di akun LinkedIn kita, kita bisa berikan deskripsi tentang apa riset kita, kemudian tautan artikelnya, atau gambar, atau videonya, dan kemudian kita bisa kirimkan ke orang tersebut. Jadi di sini adalah tempat yang tepat ya, platform LinkedIn ini untuk membangun jejaring akademik. Ada beberapa grup mungkin yang bisa kita ikuti atau forum, dan di sini sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui siapa-siapa saja atau komunitas yang, komunitas terbaik lah yang membahas bidang riset kita. Dari pengalaman saya mungkin ada beberapa feedback yang mereka berikan, ada juga yang tidak membalas ya, tapi sebagian besar juga memberikan feedback terkait dengan apa yang harus kita lakukan di masing-masing gitu. Dan kita juga bisa membaca hasil riset orang lain, kemudian menghubunginya melalui platform LinkedIn ini, dan saya rasa itu merupakan pengalaman yang menarik ya, ketika kita bisa membangun jejaring akademik, utamanya mungkin dengan riset-riset yang memang sudah sangat ahli dalam bidang riset yang kita lakukan. Itu cara keempat yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir yang saya ingin berbagi ke teman-teman adalah mengkomunikasikan hasil riset kita dalam bentuk artikel ilmiah populer. Nah misalkan salah satu platform yang bisa kita pakai itu adalah theconversation.com ya. Jadi saya sudah menulis satu artikel di sini yang berasal dari satu hasil penelitian saya, dan ini memang website atau laman yang saya rekomendasikan karena ini adalah bentuk di mana masyarakat dapat mengetahui hasil riset tanpa harus membaca jurnal ilmiah dengan bahasa ilmiah. Jadi di sini misalkan ada hasil analisa, kemudian kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah, kemudian ada topik-topik yang membahas tentang ekonomi dan bisnis dan seterusnya. Dan COVID-19 juga ada. Jadi memang salah satu tugas peneliti itu kan mengkomunikasikan hasil penelitiannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi platformnya itu ya harus mengakomodir dari artikel ilmiah populer. Dan saya rasa The Conversation ini adalah platform yang tepat ya bagi peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah populer. Agar bahasanya mudah dipahami, kemudian masyarakat bisa langsung memahami hasil riset kita tanpa harus membaca atau mengunduh artikel ilmiahnya yang mungkin atau rata-rata menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang kadang disukar ya dipahami oleh masyarakat. Kemudian karena tagline ini sangat marik ya di sipil ilmiah kayak jurnalistik maka bahasa-bahasa yang ada di artikel yang ada di conversation ini akan sama seperti kita membaca berita-berita di website secara daring. Oke jadi itu lima cara yang saya rekomendasikan ke teman-teman semua apa yang harus kita lakukan setelah riset kita selesai kemudian artikelnya sudah terbit dan seterusnya. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama itu adalah kita dapat mengunggah data pelitian kita ke Mindeli data, baik data yang dalam bentuk Excel, transcript wawancara dalam Microsoft Word, hasil presentasi, kemudian foto, gambar, video, dan seterusnya. Tujuannya agar data kita bisa dimanfaatkan oleh publik. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengunggah hasil pelitian kita itu melalui media sosial untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas, kemudian saran dan masukan yang lebih luas dari pelitian lain. Oke yang ketiga itu adalah mengikuti konferensi ya, workshop atau seminar. Nah fitur yang bisa dipakai itu adalah smart CFV di website gcc.org. Jadi bisa dilihat konferensi yang sesuai dengan bidang riset teman-teman dan dipilih riset konferensi mana yang ingin diikuti. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun jaring akademik ya, dengan men-tag atau mengirimkan hasil artikel kita itu ke orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Nah platform yang saya rekomendasikan dipakai itu adalah LinkedIn. Dan yang terakhir adalah mengubah artikel ilmiah kita itu menjadi artikel ilmiah populer yang bisa dibaca oleh masyarakat luas. Jadi mereka, masyarakat luas itu membaca hasil riset kita seperti membaca sebuah berita gitu, tanpa bahasa ilmiah yang mungkin belum dipahami ya. Jadi platform yang bisa dipakai itu adalah theconversation.com. Jadi ini adalah platform yang memang untuk mengkomunikasikan hasil riset ya, dan tapi menggunakan gaya jurnalistik atau bahasanya itu sangat mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat. Oke, demikianlah video kali ini tentang lima hal yang dapat kita lakukan ya, atau yang dapat kita laksanakan setelah proses riset kita selesai. Jadi itu adalah pengalaman yang saya lakukan misalkan jika proses riset saya sudah selesai. Jadi memang tujuan utama dari riset itu kan adalah menjawab permasalahan masyarakat, kemudian setelah riset itu selesai, maka tugas kita adalah untuk melaporkannya ya kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban kita bahwa riset itu telah dilaksanakan. Demikian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat, dan kita akan kembali di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.